selamat menikmati lapar romannya saya ulangin ya mau diulangin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Daripada guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Mufti Setiawan Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarram, Al-Ustaz Sulhan Fatullah Al-Mukarram, Al-Ustaz Firman Al-Mukarram, Al-Ustaz Miftah Yang ada di dalam Kayaknya lagi ngitung amplop Beserta para asatis lainnya Yang tidak disebutkan namanya satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah Al-Fakir kepada guru-guru kita semua Maka mari sama-sama senantiasa kita doakan Semoga guru-guru kita Allah berikan sehat ala fiat Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya Allah mudahkan segala hajatnya dunia maupun akhirat Amin ya Rabbil Alamin Beserta tak lupa juga Daripada sahibul bayit Yaitu Bang Abdul Latif mau lamaran Mau lamaran Bang Latif Iya ah Jangan lama-lama kiamat sedikit lagi Cuma jangan melangkahin guru Bang Latif Beserta para jamaah sekalian yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Iya maafin satu Ketempat ini menjadikan ampunan daripada dosa-dosa kita semua Amin ya Rabbil Alamin Salawat serta salam Salawat serta salam terlupa sering turakan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daripada bulan yang di dalamnya ada peristiwa yang luar biasa Di dalamnya ada momentum yang sangat indah Yang mana bukan hanya makhluk yang bernama manusia yang menantikan momentum tersebut Melainkan makhluk-makhluk yang lain menantikan juga momentum tersebut Apa momentum tersebut? Yaitu dilahirkannya Baginda Nabi Besar Maunana Muhammad SAW Kemarin kita sudah lewatkan Tanggal tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal Teringat suatu kata yang dilontarkan daripada murid-muridnya Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani Kata Abuya Malam Daripada kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad SAW Itu lebih mulia daripada malam Laylatul Qadar Mengapa demikian? Padahal sama-sama kita ketahui Malam Laylatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada Seribu Seribu bulan Tapi kata Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Beliau mengatakan malam kelahiran Nabi Lebih baik daripada malam seribu bulan atau malam Laylatul Qadar Mengapa demikian? Kalau seandainya Tidak ada malam kelahiran Nabi Maka kita tidak akan tahu Apa itu malam Laylatul Qadar Maka kita ini beruntung Kita ini terima kasih Kita ini setiap hari harus banyak bersyukur Atas Allah jadikan Nabi kita Muhammad SAW Menjadi Nabi buat kita semua Karena kita ini Dikatakan bahwasannya Sebaik-baiknya umat adalah Umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW Selamat datang Kepada Al-Muqarram Ustadz Muhammad Fikih Hidayat Selamat datang Sallu'ala Muhammad Ini saya jadi gemateran Guru-guru kita sudah banyak banget ini Kayak lagi berasa ulangan Kayak ujian kita ini Mohon maaf Satya Sampai mana tadi Kita beruntung Terima kasih Karena dijadikan sebaik-baiknya Daripada umat Yang dipimpin oleh baginda Nabi Besar Muhammad Maka kalau kita bicara Masalah perjuangan baginda Nabi pengorbanan baginda Nabi Itu panjang ceritanya Luar biasa Nabi berkorban untuk kita Berjuang untuk kita selaku umatnya Bahkan sering Di mana-mana tempat kita dengar Ucapan terakhir Nabi SAW Di dalam menuju Sakaratul Mautnya Yang diingat adalah kita Umatnya baginda Nabi SAW Nabi tidak ingat keluarganya Nabi tidak ingat hartanya Nabi tidak ingat anaknya Melainkan yang Nabi selalu ingat adalah Kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW Maka timbul pertanyaan di diri kita masing-masing Nabi cintanya luar biasa sama kita Pengorbanannya juga luar biasa sama kita Terus apa yang mau kita berikan nanti Di hadapan Nabi SAW Apa yang mau kita tunjukkan di hadapan Nabi SAW Apa yang mau dilihat oleh Nabi SAW Atas ahlak adab ilmu kita yang pernah kita jalani selama hidup di dunia Maka mumpung ini daripada bulan Rabi'ul awal Bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW Maka tugas kita itu cuma dua Tugas kita cuma Apa tugas kita yang pertama adalah Ngamalin Jalanin Apa yang sudah dibawa oleh baginda Nabi SAW Kalau Nabi suruh Sholat sunnah Maka jalanin Kalau Nabi suruh kita Setiap saat Ya kan sebelum sholat Atau sebelum uduk Menggunakan siwak Maka pakai siwak Terkadang yang jadi permasalahan Sunnah yang kita mungkin anggap sepele Ya kan Ini jarang ada yang pernah kita lakukan Kayak siwak Ya kan Kita lebih rela beli-beli selain siwak daripada siwak Cuma harganya berapa ribu sih Padahal ini sunnah Nabi yang paling besar Kata Nabi SAW mengatakan Kalau tidak memberatkan Atas umatku Maka semuanya akan kewajibkan menggunakan siwak Sekarang kita tanya Di kantong kita Ada siwak Apa ada rokok Seringan ada siwak Apa seringan ada rokok Kita cinta sama Nabi Kita ngaku umatnya Nabi Taruh dong siwak di kantong kita Ya kan Rokok 25 ribu Kuat beli Siwak 10 ribu 15 ribu Sama Ustadz Sulhan Gak kuat beli Dia mah kenapan aja dijualin Ya kan Maka Jaga sunnah yang udah Rasulullah Berikan kepada kita Melalui daripada risan guru-guru kita Kemudian yang kedua Setelah kita ngejalanin Daripada sunnah Rasulullah SAW Maka itu sunnah Kita jaga Jangan sampai kita Hilangkan itu sunnah Jangan sampai kita Tinggalkan itu sunnah Bahkan jangan sampai kita Hapus itu sunnah Karena Rasulullah SAW Berjuangnya luar biasa Buat kita Kiran udah ada Ya kan Ibarat kata Udah ada makanan yang enak-enak Di meja Udah disiapin Kita tinggal makan Tapi kita malahan Mau nyari Makanan yang lain Kira-kira cerdas gak kita Rasulullah udah siapin Ini sunnah begini Ini kalau mau masuk surga Begini caranya Ini kalau mau dekatkan diri Kepada Allah Begini caranya Eh kita malah nyari-nyari yang lain Kira-kira bagaimana keadaan kita Maka Di dalam kesempatan yang mulia ini Dan Berbahagia ini Ya kan Siapkan diri kita Siapkan diri kita Terus amal kita Untuk kita adukan nanti Kelab di hadapan Rasulullah SAW Semoga kita semua Yang hadir disini Allah berikan taufik Dan hidayah Di dalam ibadah Kepada Allah SWT Allah jadikan kita Anak atau orang Yang soleh dan soleha Allah ampuni Daripada dosa-dosa kita Allah angkat derajat Daripada kedua orang tua kita Allah ampuni Dosa kedua orang tua kita Allah ampuni Daripada dosa guru-guru kita Allah mudahkan Segala langkah Dan tujuan dakwah Daripada guru-guru kita Allah berikan kita Mati khusnul khatimah Allah izinkan kita Bisa melihat Baginda nabi Walaupun hanya dalam mimpi Allah jadikan kita Semua berkumpul Di dalam surdanya Allah bersama Baginda nabi Sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Terima kasih telah menonton!